Selamat datang di zona integritas wilayah bebas korupsi menuju wilayah birokrasi bersih melayani Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat Wilayah WBK yang diperoleh Kejati Kalbar pada tahun 2019 merupakan wujud pelayanan yang optimal kepada masyarakat di wilayah Kalimantan Barat Dengan wujud nyata tersebut, kami yakin dan berkomitmen akan terus melakukan pembangunan zona integritas menuju wilayah birokrasi bersih melayani Yang pada intinya adalah untuk pelayanan publik yang lebih baik Saya Mas Yudi, Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat beserta seluruh jajaran Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat siap mewujudkan zona integritas wilayah birokrasi bersih melayani Untuk mewujudkan hal tersebut, maka dilakukan dengan cara penguatan 6 area perubahan, yaitu Area 1, manajemen perubahan Untuk memastikan pelaksanaan aksi pembangunan zona integritas WBPM Agar tercapai sesuai rencana, Kajati Kalbar telah melakukan Penanda tanganan fakta integritas Rapat pembentukan dan penetapan tim kerja WBPM Penetapan agen perubahan dan duta pelayanan Memberikan pelayanan dengan berperilaku 3S dan 1P Sapa, senyum, salam, dan peduli Area 2, penataan tata laksana Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas informasi Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat juga meningkatkan pelayanan publik Menggunakan teknologi informasi yaitu CPD, CMS Pidum, CMS Pitsus, Sadap, Waspada, Simkari Mengembangkan inovasi IT dengan menerapkan Safe Service Information pada Media Center Kajati Kalbar Antara lain dengan buku tamu elektronik atau ITAMU Aplikasi Intel di bidang intelijen Waspada di bidang pengawasan Singapidum di bidang Pidum Info perkara Pitsus di bidang Pitsus Dan juga yang dikenal masyarakat Sikumbang Dara Untuk keterbukaan informasi Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat Memiliki beberapa akun media sosial Yaitu Website www.kejatikalbar.go.id Youtube Kejati Kalbar Penkom Instagram Ad Kejati Kalbar Facebook Kejati Kalbar Penkom Twitter Kejati Kalbar Area 3 Penataan Sistem Manajemen SDM Penataan Sistem Manajemen SDM Bertujuan untuk meningkatkan profesionalitas SDM Pada masing-masing instansi pemerintah Yang didukung oleh sistem rekrutmen Berbasis kompetensi Transparan Serta memperoleh gaji Dan bentuk jaminan kejahteraan yang sepadan Ada pun dokumen penataan Sistem Manajemen SDM Pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat Antara lain Perencanaan Usulan Kebutuhan Pegawai Pola Motasi Lokal Bimbingan Teknis dan Asesmen Kompetensi Pegawai Sasaran Kinerja Pegawai Usulan Kenaikan Pangkat dan Gaji Perkala Rekapitulasi Daftar Hadir Pegawai Pemberian Reward and Punishment kepada Pegawai Area 4 Penguatan Akuntabilitas Kinerja Penguatan Akuntabilitas Penguatan Akuntabilitas merupakan penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Agar anggaran dimanfaatkan secara efektif, efisien, jelas hasilnya, dan terukur Di mana pimpinan Satkar terlibat secara langsung dalam proses manajemen kinerja Area 5 Penguatan Pengawasan Untuk meningkatkan penyelenggaraan Organisasi Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat Yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nipotisme Maka kami sudah melakukan beberapa perubahan Dalam rangka penguatan pengawasan antara lain Melaksanakan public campaign Pengendalian swap dan gratifikasi Menerapkan sistem pengawasan internal Dengan cara pemasangan CCTV di area kantor Nomor hotline pengaduan apabila masyarakat tidak puas dengan kinerja dan pelayanan dari Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat Melakukan monitoring sebagai fungsi pengawasan pada pelaporan LHKPN dan ILHKPN secara berkala Area 6 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Untuk menuju zona integritas Wilayah Birokrasi Bersih Melayani Bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik Sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat Inovasi pelayanan publik Yang telah dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat Antara lain Pelayanan terpadu satu pintu Media Informasi Kejati Kalbar Sikumbang Dara Konsultasi hukum bidang perdata dan tata usaha negara Adalah program prioritas Kejati Kalbar Masyarakat dapat melakukan konsultasi hukum bidang perdata dan tata usaha negara Secara gratis Baik datang langsung maupun melalui WhatsApp pada nomor 08214-987-5046 Peningkatan pelayanan pada program Jaksa Menyapa dan Jaksa Masuk Kampus Untuk mendekatkan diri kepada masyarakat Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat juga mengadakan layanan Jaksa Menyapa di TVRI pada program Bincang 56 dan program RRI Stasiun Pontianak Serta Jaksa Masuk Kampus di Universitas Tanjung Pura IIN Pontianak IPDN Dan di beberapa tempat penyelenggara pendidikan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat membuat klinik Adi Aksa secara gratis Yang dapat dinikmati oleh masyarakat Untuk sarana publikasi agar kejaksaan lebih dikenal oleh masyarakat Kami menghadirkan video mapping Yang telah memperoleh penghargaan dari Museum Rekord Dunia Indonesia, MURI Museum Rekord Dunia Indonesia menyatakan dan mengukuhkan Bahwa Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat telah mengukir rekord dunia MURI Sebagai kejaksaan tinggi pertama yang memasang iklan masyarakat Dengan format video mapping dan yang kedua mapping yang terlama Menindaklanjuti surat jambin nomor 1086 telah dibangun lapangan tembak Yang secara rutin digunakan untuk latihan Dengan tujuan untuk melatih kemampuan anggota kejaksaan Dalam pengenalan dan pengamanan senjata api Terima kasih telah menonton!